Pemirsa mendapatkan air susu ibu atau asi eksklusif selama 6 bulan merupakan hak setiap bayi. Untuk itu, sebuah puskesmas di kota Bukit Tinggi memberikan penghargaan kepada ibu yang memberikan air susunya secara terus-menerus tanpa makanan dan minuman lain kepada bayinya selama minimal 6 bulan. Sejumlah orang tua di kota Bukit Tinggi beramai-ramai membawa bayinya ke posyandu. Kuntum harapan dikeluaran koto selain ke campatan Mbaniangin koto selain pada Sabtu siang. Tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak pun terlihat antusias membawa bayinya ke posyandu. Tidak lain hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan untuk buah hatinya. Salah seorang orang tua bayi warga sekitar menyebutkan, membawa bayi ke posyandu seperti ini merupakan kegiatan rutinnya setidaknya 2 kali dalam sebulan. Jika sebelumnya ke posyandu hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa pemberian vitamin dan memeriksa proses tumbuh kembangnya bayi, kali ini posyandu juga untuk menerima sertifikat asli eklusif untuk bayinya. Sementara Veronica Sintiadewi, ahli Gizi Puskesmas Nilam Sari, yang membawahi posyandu ini menyebutkan, pemberian sertifikat asli eklusif merupakan hal yang baru pertama kali di Bukit Tinggi. Para ibu yang mendapatkan sertifikat sendiri harus memulih kriteria, diantaranya menyusih bayinya dari usia 0 hingga 6 bulan secara eklusif. Atau dengan kata lain, bayi yang secara terus menerus hanya minum air susu ibu tanpa makanan tambahan dan tanpa susu bantu. Menurut Dewi, pembelian sertifikat pengaruh ini juga sejalan dengan program pemberian kota Bukit Tinggi yang sedang merancang dan akan menelorkan peraturan daerah perda asli eklusif. Ada pun kriteria yang kita berikan untuk mendapatkan sertifikat ini adalah bayi yang berumur 0 hingga 6 bulan yang hanya mendapatkan asli saja. Baik tidak ada makanan tambahan lain, apapun itu air putih pun tidak boleh. Jadi itu kami pantau dari mereka lahir sampai mereka berumur 6 bulan, baru setelah 6 bulan kita kasih sertifikat itu. Bayi-bayi ini melaporkan asli eklusif, diharapkan nanti itu bisa mencegah stunting, status gizinya lebih baik, dan juga kecerdasan anak dan lehatan tubuhnya lebih meningkat. Ini juga mendukung program pemerintah kita, pemerintah kita yang akan mengeluarkan nanti adanya perda tentang asli. Salah satunya itu memberikan penghargaan. Jadi kami mulai dengan penghargaan berupa sertifikat penghargaan. Sertifikat asli eklusif sendiri diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada ibu-ibu pejuang asli yang terus berusaha memberikan air susunya untuk putra-putrinya. Sertifikat penghargaan ini pun diharapkan dapat dijadikan sebagai kenangan bagi sang buah hati saat dia besar nanti akan mengetahui dirinya dulu mendapat asuman terbaik dari ibunya. Sementara dalam rancang perda Bukit Tinggi yang sedang dirancang tentang perda asli eklusif berisi diantaranya nanti setiap kantor pemerintah menyediakan ruang khusus menyusui dan dimulai dengan setiap ibu-ibu pegawai pemerintah yang usia melahirkan diwajibkan memberikan asli eklusif pada bayinya. Dari Bukit Tinggi, WS Kumbang, INews melaporkan. Dari Bukit Tinggi, WS Kumbang, INews melaporkan.